Al-Fatihah 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 Nabi Allah dan Rasulnya yang akan Allah angkat di saat Allah telah meridoi waktunya. Namun, yang terjadi adalah, muslimin pada kala itu kala jumlah. Nasturiya dan Yaakubiyah merajalela, dan akhirnya muslimin akan bangkit kembali pada saat Nabi Muhammad SAW diutus. Alhamdulillah Assalatu Assalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala amma ba'ad Kesimpulan yang bisa kita tarik dari khutbah pertama tadi ialah, Nabi Isa belum mati, dan masih ada di atas langit, hingga nanti Allah ridhoi waktunya untuk turun, dan memberantas dajal Ya'juj wa'ma'juj menghapuskan jizyah dan kemudian menjadi hakim yang adil di tengah-tengah manusia. Namun, masanya itu kita belum ketahui kita belum ketahui, namun kita akan nanti, kapan Nabi Isa akan turun. Dan kesimpulan yang kedua pada saat Nabi Isa telah diangkat naik oleh Allah Jalla wa'ala terpecahlah terpecahlah Nasroni menjadi tiga yakitu Yakubiah Nasturiah dan juga Muslimin dan yang terakhir yang paling penting yang menjadi bahasan kita adalah yang disalib yang diserupakan oleh Nabi yang diserupakan oleh Allah menjadi seperti Nabi Isa bukan seorang pengkhianat namun justru malah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa alaih salatu wassalam Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirat ya sana tawakina aga banar hakim sapa yang purchasing yang dihambungi yang dihambungi , Terima kasih.